Bebaku dapak ulang nyong piano Jadi di video ini kita akan Share pangoni Gimana sih kerja di farm itu Ngapain aja Dairy farm ya Atau ternak tapi Disini spesifiknya Menjadi pemerah sapi Kita ada dua shift Pagi dan sore Masing-masing shiftnya Sekitar 3 jaman Dan ini shift yang sorenya Sebenarnya harusnya kita Bikin video tadi pagi Jadi kita akan bagi dua video Shift pagi dan shift sore Cuma yang shift pagi tadi Dingin banget Temperaturnya itu sampai 15 derajat Wah dingin banget Jadi gak kuat Nanti gue akan tunggu Yang temperaturnya cocok lah gitu Jadi buat videonya juga lebih enak Nanti kalian bakal ikutin Prosesnya itu kan ada gue nanti naik Bagi ATV Itu dingin banget wah Gak kuat Ngerekamnya juga gak kuat Tadi kerja aja Susah konsen gitu Karena nahan dingin Apalagi ditambah Ngerekam-rekam lagi Buat video youtube So iya Sebelum merangat kerja Jangan lupa diolesin sunblock Itulah kenapa Mungkin masih keliatan nih Muka gue agak Mengkilat-mengkilat putih gitu Tadi abis pake sunblock Dan Gue pake mobil ke tempat kerja Ini di belakang Tempat tinggal gue Masuk ke dalam Mobilnya agak kotor Kenapa agak kotor? Karena Memang mobil ini tuh Khusus dipake untuk ke tempat kerja doang Yang mana tempat kerjanya tuh Cuma 1 kilo dari sini Kenapa dibiarin kotor? Ya Akan Nanti juga akan kotor lagi Akan kotor lagi gitu Karena Kita setiap selesai kerja Naik mobil ini tuh Oh Ye Salah Sandalnya ketuker Harusnya pake sandal yang ini Karena sandal yang itu tuh Buat sandal dalam rumah Biar rumahnya gak kotor Jadi balik-balik Bakalan kotor Ya Bercuma dibersihin Nanti juga bakal kotor lagi Tapi mungkin nanti ada waktu Untuk Sedikit bersihin Nah ini pintunya rusak Yang di sebelah kiri Jadi harus gue bukain So Disini tuh gue kerja Berdua Gue dan temen gue You wanna say hi? Hai Yaudah kita cuma berdua doang Disini Bukan sesuatu lagi Yang sangat penting Tuh kan Ada buat video nih ya Konsen Ini penting Buat Menjaga Dari gangguan-gangguan Inseks Atau serangga Terutama flies Nah ini baru dibilang nih Kayak gini nih Tuh kan Sudah lalat kan Jadi ditutup kayak gini nih Biar kerjanya juga Lebih konsen Let's go Let's go Let's go Ya gue bilangnya Dari farm Kita sudah sampai di Dari farm Dan Kita harus pakai dulu ini Equipments I'm gonna sing that song Ini sebenarnya gak seru Karena terlalu teknis Jadi ini Intinya map Untuk tahu Kita harus Jemput Sapi-sapinya Itu dimana Terlalu panjang Kalau gue jelasin Kita lanjut aja Skip ke Ini persiapannya So Yang harus kita lakukan Adalah Masukin filternya Ini ke dalam Jadi ini tuh filter Untuk menyaring susunya Sekarang Ini ada selang Nah selangnya ini Kita ambil Kita akan Konekin selang ini Kedalam lubang disitu Karena ini Tank ini yang besar Ini tuh buat susu Yang panjang ini nih Menyimpan susu di dalam Ini Suhu di dalam Jadi kenapa dimasukin Di dalam tank ini Karena di tank ini Bisa di adjust Atau bisa disesuaikan Temperatur Atau suhu dari susunya Kita konekin dulu ini Terima kasih Katanya Hape gue hampir Ditendang Iya gue mau bilang juga Ini bakalan Karena gue gak pake tripod Jadi bakalan Banyak shot Dengan angle Seadanya Karena gue naronya ya Di tempat yang Seadanya aja Lanjut Pake sarung tangan Nah Habis pake sarung tangan ini Yang akan Saya lakukan Kita Gue sama temen gue Itu Menjemput sapi-sapinya Gitu Sebenernya Beberapa sapi Udah pinter Udah ada di Area Area Apa ya Area boarding Kalo di pesawat tuh Kalo boarding kan Istilahnya menunggu Untuk naik pesawat ya Kalo disini Menunggu untuk Di perah Nah itu area boarding Itu istilah yang gue buat sendiri Nah berapa sapi tuh pinter Udah masuk ke area boarding duluan Tapi berapa harus dijemput Ini kita akan lakukan Proses penjemputan Untuk memastikan Semua sapi di perah By the way Kita tuh biasanya Masuknya jam 2.30 Tapi hari ini Gak tau kenapa Dia bilang Masuk jam 3 aja Masuknya Gue jelasin singkat Biasanya kalo kita masuk jam 2.30 Persiapan ini Semuanya tuh selesai jam 3 Nah kita tuh Baru bisa mulai Merah itu jam 3.30 Karena jadwalnya Memang seperti itu Mungkin karena kita Selalu selesai lebih cepat Jadi Ya disuruhnya Masuk jam 3 aja Biar selesainya jam 3.30 Bisa langsung start merah Karena biasanya kita Ya itu kalo masuk jam 2.30 Selesai jam 3 Buat persiapannya Nunggu setengah jam Ya nunggu setengah jam Gak ngapa-ngapain Jadi mungkin mereka Yang punya ternaknya Ngerasa kayak Ya kasihan lah Daripada Gabut Ya kan Ya kita sih Pain-pain aja Sebenernya tuh istirahat juga Kira-kira gitu Ini ada 2 pilihan nih sebenernya Bagi Ini yang bagi Atau itu-itu Motor Kayak Apa ya Apa disebutnya ATV ya Motor ATV Biasanya gue Emang pake yang bagi ini Dan temen gue pake yang ATV Tapi kalo Shift pagi Shift pagi Yang jemput Sapi-sapinya itu gue doang Dan gue pake yang ATV itu Kenapa? Karena ATV itu lampunya lebih oke Kan pagi-pagi gelap tuh Jadi Gue prefer pake yang ATV itu Biar Sight-nya Lebih Bagus Penglihatannya lebih bagus Jadi keliatan Tumana Sapi-sapi yang Ngumpet Gas Kita cari Nah yang tadi Mak gue liat itu Itu dikasih tau Area-nya sapinya lagi dimana So yeah So after I gather Recaus And everything One eternity Later Thank you Agak panjang tuh Conversation ya Nah itu anaknya Yang punya Peternakan gitu Jadi ya dialah Yang in charge juga Sebenarnya Jadi ya sebenarnya Dia yang punya juga Itu kan Keluarga Nah itu tuh Kalian bisa liat tuh Sapi-sapinya tuh Jadi tadi Dia ngasih tau gue Kenapa Masuknya Jam 3 Bukan jam 2 30 Ternyata faktornya Karena hari ini cukup dingin Tadi gue udah bilang kan Pagi-pagi aja dingin banget Alasan kenapa Sapi-sapinya harus Kita kumpulkan terus Menunggu di boarding area Itu boarding area tuh Di boarding area itu Itu ada semacam shower Untuk mendinginkan Temperatur Sapi-sapinya Jadi kalau panas banget Itu harus didinginkan Karena itu berpengaruh sama Kualitas suhunya Kira-kira Eh Kualitas suhunya Kualitas susunya Kira-kira gitu lah Nah Karena hari ini cukup dingin Jadi Mereka gak perlu terlalu lama Disitu Jadi dari jam 3 aja cukup Gak usah dari jam 2.30 Semakin dekat nih Kalian bisa liat Nah ini Sapi-sapinya udah mulai gerak Karena Taman gue yang tadi itu Woy bukan disini Disana disana Go 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 Gue mau zoom temen gue Malah Ke zoom Ini harus gue kunci dulu Biar mereka tidak bisa punya akses Kesana Biar mereka semuanya Geraknya ke arah sana Let's go Let's go Let's go Come on Come on You can't drive that Pada monyet Let's go Let's go Let's move Let's move Let's move Come on Come on Let's move 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 Nah kita harus pastikan Semua sapi-sapinya itu Kesana Let's move Let's move Let's move Let's move Let's move Nah ada sapi kayak gini nih Sapi-sapi yang males ini nih Ini yang harus kita jemput Move Move Come on Hey hey Up 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 Ini lagi tuh Dua disana Ini lupa gue taro lagi nih Ini lagi pemandangan aja Lalu sebut Pantes sapi-sapinya pada mendekat Ya kira makanan Kita jemput mereka ini Hey move Move Come on Why are you guys Fingin? Mereka mau lagi Putu What? Hey move Move Let's go Let's go Let's move Karena mereka harusnya kesana Move Move Come on Move 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 Ya biasanya sih mereka nurut Tapi memang ada beberapa yang bandel Tapi memang ada beberapa yang bandel Ya sama lah sebenarnya kayak manusia juga gitu Ada yang pintar Ada yang perlu banyak diarahkan Let's move Let's move Let's move Let's move Come on Let's move Gak puter lagi Tuh lihat tuh semuanya pada masuk ke dalam sana Hey not that way Not that way Not that way What do you want there is no food? Targo bunder Targo bunder Kira yang bandel tadi Yang disini Berantem 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 dong Berantem Ya gak ternyata Kalian gak dapet tontonan Benar Nah Jadi tadi gue ngomong ke temen gue Lo udah cek pedeknya belum? Pedek itu kayak area dimana tempat sapi makan rumput gitu Kayak disini kan gak ada rumputnya nih Nah mereka tuh biasanya diarahkan ke satu area Buat mereka mengkonsumsi rumput Jadi sapi-sapi ini Sapi-sapi yang ada di sekitar area ini Itu datang dari pedek Nah makanya kita harus cek lagi pedeknya Alasnya ada sapi gak disitu Karena biasanya ya masih ada yang nongkrong disitu Dan gak ikut sama rumpungan lainnya Dan ini gue akan otw ke pedek gitu Oke let's go I'm gonna check that product 12 A and B Di sekitar ini juga sebenarnya banyak sapi tuh Tapi gak semua sapi disini tuh Siap untuk diperah Dan gak semua sapi bisa diperah Kayak sapi jantan kan gak mungkin diperahkan Nah ini sapi-sapi yang cenderung masih muda Jadi belum diperah Wah dingin banget hari ini Siap-siap gini Apalagi kena angin kan Apalagi tadi pagi Buset deh Gue nyetir tuh gak bisa tuh nyetir cepet Ini kan kecepatan gue bisa Bisa ya sampe lah 25 gitu 20 sampe 25 masih oke lah gitu Masih kuat Tadi pagi buset Di bawah 10 km per jam Kali gue jalan kayak gini Tadi pagi Tolantong Eits Eits Skill Skill bro Skill Top Ini orang Nado yang biasa bawa mikro Jago ini Nah ini 12 A&B Kita musti cek disini Apakah ada sapi Tidak ada Tuh Nih Liat Tidak ada sapi Jadi aman Kalau siang begini Enak Atau orang di pintu masuk Selangsung dapat lihat Kalau pagi-pagi Subuh-subuh Itu Gelap Jadi Memang harus pakai lampu Itu nanti deh Akan ada videonya Dan kalian lihat sendiri Pagi-pagi tuh Shiftnya gimana Ada Beberapa yang agak beda Dengan shift siang Atau sore Mengenai tugas-ugas Oke Langsung balik Dan Oh iya Kalau ke pedok ini Harus hati-hati Jangan sampai nyemplung ke Nih Tempat yang becek gini Gue udah pernah nyemplung sekali Nggak bisa keluar Bannya kandas Kita harus tutup dulu gate-nya Biasanya pakai Kabel ini Kita sangkutkan disini By the way Ini harus hati-hati Kawat ini Karena Kawat ini Yang buat pembatas Itu Semuanya Ada aliran listrik Pokoknya gitu deh Ada beberapa yang aliran listriknya cukup kuat Jadi pas disentuh gitu Ada Kayak Apa Pancaran Kembang api Gue nggak tahu nyebutnya apa Bukan yang mematikan gitu Yang Kalau manusia nyentuh itu Langsung Langsung jantung berhenti Mati gitu Enggak gitu Masih bisa tahan kita sebenarnya Cuma paling shock dikit aja Kaget Sat-sat anjay Berhasil menghindari tantangan di belakang Ada lagi nih Sat-sat Wey 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 Ini Biasanya kalau yang ugal-ugalan gini Yang nonton tuh berharap jatuh Atau kalau dibagi berharap kebalik baginya Ini yang harus saya buka Buat persiapan paginya Oke Semuanya sudah selesai Paling tinggal tutup beberapa game Nanti kalian akan lihat Habis itu masuk ke tahap pemerahannya Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati Ada yang lupa Sanya Tadi si gue berangkat tadi Ngomong Minta tolong dibukain gate Yang ke arah Yang tadi gue tunjuk Ke arah 23 Sebenarnya Ini tuh yang lama tuh Turun Buka gate Buka kuncinya Gitu-gitu Sudah saya buka Sekarang saya mau balik lagi Oke Sekarang kita mulai Pemerahannya Kayaknya temen gue udah duluan Ini pintunya udah dibuka Dan itu udah selesai Nah jadi Disini tuh Pemerahannya tuh gak manual Pake tangan Pake alat Nanti alat ini dimasukin ke Ya itu Ke bagian Apa ya bahasa Indonesia nya Gue gak tau lagi Kalau ini English Tidis Atau nipples Itu masih sopan Kalau dalam konteks Seperti ini Nah ya itu Jadi Ini kan ada empat nih Nanti alat ini Yang akan dimasukin Terus dia akan otomatis Pemerah sendiri Nah Kita itu nunggu Sapi-sapi Dari situ Ini yang kita masukin Tadi di boarding itu Nah sapi-sapinya tuh Dari sana Nanti akan Masuk ke dalam sini Terus diperah dulu Setelah sudah selesai diperah Baru pintunya dibuka Nah makanya kenapa Yang ini pintunya udah terbuka Karena sudah selesai diperah Cuma Ini kan ada makanan Nah dia gak mau keluar Biasanya kita Suruh dia keluar Kayak gini caranya Out Hey Let's go Let's go out Come on Come on Let's go out Come on Come on Come on Keluar kan gue Out Out Let's go Let's go out Baru satu-satu keluar Nah kadang-kadang sapinya bandel Gak mau masuk Jadi udah mau masuk Terus kalau ada Kadang-kadang masuk ada kotoran Gitu-gitu kan Kita bisa spray pakai ini Ya nanti kalian akan lihat lah Gue akan Menampilkan Apa aja yang gue lakuin disini Ini alat buat Ngasih makannya Gak ada yang masuk tuh Mulai masuk Biasanya dipancing pakai ini Keluar kan makanannya Nah tuh masuk Gitu Gitu Let's go Let's go Nah biasanya kita bisa pakai Nah biasanya kita bisa pakai air ini juga Keluar ini untuk buat mereka gerak Nah kayak ini misalnya Ini harus disiram Jadi memang idealnya jangan berlama-lama Karena semakin lama mereka disini Semakin mereka berpotensi untuk Buang air besar disini Cuma karena ini buat video Youtube ya Jadi agak aren dikit C'mon let's go Let's move Let's move Let's move Oke gue mau kerja dulu Gue akan taruh kameranya Nanti akan ada Ya cuplikan-cuplikan aja Biar kalian tahu gue ngapain Jadi ada beberapa sapi yang suka ada tandanya gini Ada beberapa tanda Ada biru Merah Orange Ada hijau Itu masing-masing tandanya ada artinya Kayak ini Tandanya biru Itu Disini berarti bagian Kanan atas itu tidak boleh di milk Karena sedang ada treatment gitu Biasanya karena luka Atau dan sebagainya Ada beberapa warna kan disitu Ya itu dan warna-warna lainnya Tapi yang paling penting itu Biru dan merah Merah itu artinya Susunya harus dipisah Karena susunya Kalau yang ada tandanya merah itu Disebutnya mastitis Jadi susunya tidak Kualitasnya kurang baik Untuk manusia Sebenarnya bisa-bisa aja Tapi Maunya kan kualitas yang bagus ya gitu Dia dipisahkan untuk dikasih ke sapi Anak sapi gitu Nah ini udah selesai nih Biasanya kalau udah selesai nanti Ininya tuh lepas sendiri dia Kalau udah selesai seperti ini Ini kita semprot pakai anti-sending Gitu Ini juga sudah Oke Ya kira-kira begitu Saya lanjut kerja dulu Sampai selesai shift Baru nanti saya update lagi Nah kalau mau saya tunjuk Kalau ini cara mau buka Dia apa ini Buka tau Buka tau Baru lagi diorang ke luar Oh i forgot to say puerta Nah jadi kita deng Tapi tambang ini ada beberapa kode lah Kalau kita mau buka pintu Kita harus bilang puerta Itu bahasa Spanyolnya pintu Gitu Lebih gampang Jadi kodenya pakai bahasa Spanyol Karena dia harus Spanyol tau Sorry nih karena kita sering live Instagram Nah kita live Instagram kan Biasanya pakai bahasa Indonesia Jadi keterusan Youtube pun kita jadi Lama-lama bahasa Indonesia samua Atau bahasa Jakarta samua Begitu Identitas penado nya Jadi cuma sesadi gitu Ya kalau kita ingat Kita langsung switch no Ke bahasa penado begitu Karena Ya gitu Salah satu yang membedakan Kita pakai konten kan Karena pakai Bahasa penado Atau karena ada identitas penado Ya Memang kita semua pernah bilang sih Enggak akan 100% Bahasa menado juga Itu apakah kita campur Cuma Lama-lama kayak Kayak ilang Bahasa menado nya nih Kurang bagi bahasa Jakarta semua Nah ini Buat bukanya itu Ininya ditarik Tapi ini udah kebuka Jadi kita enggak perlu Tarik lagi Oke saya lanjut kerja lagi Oh kita mau saya tunjung ya Pokoknya Diorang akan keluarnya tuh kemana Diorang akan keluar kesana Nah itu aja Kita mau lanjut kerja Enggak enak Pokoknya apa Tapi tampangnya sebenarnya Dia santai sih Karena kita juga so bilang Dia juga udah tau Kita punya Youtube Jadi dia wajar-wajar aja Cuma ya Orang saling mengarti You know Saling menghargai tuh Gaji sama Masa Dia kerja lebih keras tuh Jadi kita harus Punya etos kerja yang sama So kita mau kerja dulu Nah ini sudah mau selesai Sebelah sini sudah kosong tuh Udah enggak ada Tinggal beberapa disana Paling tinggal 5 6 lagi Kita masih tunggu mereka Dan ini nih yang gue bilang tadi Ini kan ditandain merah nih Ini ada kodenya Berarti dia Yang tadi yang gue bilang Susunya itu Dikonsumsi sama anak sapi Dipisahkan Nah Misainnya itu di bucket Caranya Ya ini sebenarnya agak teknikal sih Salah satu Ini selangnya ini dicabut Terus dipindahin Ini kebetulan sudah mau selesai Bahkan sudah selesai Jadi gue langsung cabut aja Gue tunjukin Ini yang dicabut Nah Baru kita sabungin lagi Nah ini Itu ada treatment khusus Nah kebetulan gue udah diajarin Gimana cara Ngasih treatment ya Jadi Saya akan melakukan treatment Ini Wah Treatmentnya kayak Kayak jadi dokter deh Gue Pakai ini loh Jangan lupa Gue ambil disini Yap Ini dia Jadi kayak suntikan gitu Nanti akan dimasukkan Ke bagian yang Perlu dikasih treatment Can you please record me? El Doktor El Doktor Nah hehehe Tidak 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 itu saja, terima kasih karena nggak penting dijelasin, karena di setiap dairy farm bisa beda, tapi yang penting aja ya ini tuh ada 4 nih, ini kan dibagi nih, ini ada 4, 1, 2, 3, 4 ini artinya, bawah kiri, nah ini bawah kiri tuh yang ini, makanya tadi yang gue treatment tuh yang itu, bawah kiri udah, saya mau lanjut dulu, sampai semuanya selesai baru abis itu kita buat videonya lagi, nah karena ini udah mau selesai ini cupnya harus ditaruh disitu ya, kira-kira seperti itu, saya mau lanjut dulu oke, sudah, ini yang terakhir, mereka sudah fotoin keluar dan sekarang you want me to feed the cow? oh, you already did 10 seconds later jadi prosesnya, itu ini dinyalain keluar air, terus ini kayak vakum gitu, nanti ngedot ke atas terus ngebersihin alat-alat yang tadi kita pakai nah baru dicabut, yang ini ini dicabut nih, kelihatan kan ada sisa kayak susu gitu kan nah ini ngebersihin alat-alatnya iya tapi apa ini air panasnya terus, kan ada catannya nih am itu artinya yang pagi noon ini artinya sorenya jadi treatment pagi itu kayak gini treatment sore itu kayak gini nah untuk yang treatment sore oke, tadi 2 kali air dingin dan air panas tadi kan air dingin udah, sekarang yang air panas ini, nih kelihatan kan tuh waktu terus di klik PM di klik gini tapi gak gua klik lagi karena biasa klik tadi oh iya, oh iya the filter i forgot nah filternya tadi kan kita masukin sekarang kita keluarin dan harus diganti filternya biasanya gua taruh sini biar sekalian ngecuci jadi gua ngelompat dulu bener-bener nah terus filter yang lama dibuang ke situ filter yang baru ada disini dia jadi gak enak malah dia bantuin karena karena gua bilang tadi kan gua buat video terus ya dibantuin sama dia gitu biar prosesnya lebih cepat lebih jelas bener-bener yang punya aternat lalu kita taruh disini gak dimasukkan dimasukinnya besok pagi kita tunggu ini sampai ini ya selesai sampai airnya semuanya kesedot baru prosesnya semuanya selesai dan tadi selangnya dipindahin kesini ini air hangatnya hangat cenderung panas sih sebenarnya itu bakalan dipakai buat nyuci-nyuci ya ini nih tadi dia minta tolong cuciin habis ini bakalan gua nyuci bakalan gua sikat yang bersih sebenarnya bisa sih sambil nyuci cuma karena pegang kamera dan buat video ribet ya selesain satu-satu aja dulu yang ini dulu baru abis itu kita pacuci habis udah kan udah selesai kalau udah habis kayak gini ininya kita matiin vakumnya set selesai baru kita matiin ini nah sebelum matiin ini gua harus infoin temen gua dulu i gotta make sure dia nggak di posisi yang di sebelah sana kenapa? karena nanti akan ada air panas yang jatoh nah biasanya gua kasih kode dalam bahasa spanyol cuidado 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 kodenya gua ke dia tuh cuidado cuidado itu dalam bahasa spanyol artinya hati-hati udah gua pencet itu nanti ada air panas yang jatoh dan harusnya gua liatin aja karena kayaknya bisa deh nah tuh keliatan kan? ini pas banget itu air panasnya gitu dan kita berdua bagi tugas biasanya gua tugasnya yang itu yang nyelesain set up atau apa ya istilahnya pas ke milking pas ke pemerahan gua yang ngurusin nah dia yang ngebersihin tempat ini udah selesai sebenarnya gua tinggal nyikat ember itu karena tadi minta tolong abis itu ya udah selesai ship gua selesai dan ini sudah jam jam 5.27 jadi memang ship gua itu biasanya selesainya untuk siang itu jam 5.30an lah jadi total kerjanya kalo tadi diitungnya dari jam 3 sekitar berapa? 2.5 jam doang jadi itulah ship saya di sore hari di evening dan kalo kalian penasaran kenapa dari tadi kok gua kayak gelisah gitu mau udar mandir asli gua kebelet sumpah jadi yaudah saya udahin dulu ya segit aja dulu videonya see you on next video video ya terima kasih terima kasih